Dengan penetrasi smartphone di Indonesia yang terus meningkat signifikan setiap tahun, vendor smartphone semakin memperkuat strategi bisnisnya. Samsung memulainya, yang meluncurkan Samsung Galaxy A-series pada awal tahun ini. Ponsel pintar ini ditargetkan untuk pengguna muda. Dengan kisaran harga 4 hingga 6 juta rupiah, ponsel kelas menengah itu memiliki sertifikasi IP68 untuk menahan debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter. Kemampuan kamera utama 16 megapiksel pun menjadi andalan. Namun tampaknya Samsung belum bisa bernapas lega karena para pesaing mulai bermunculan. Salah satunya, Vivo V5 Plus. Diluncurkan pada awal Februari 2017, Vivo V5 Plus hadir dengan lebih mumpuni daripada generasi sebelumnya V5 dengan terobosan baru The Perfect Selfie. Mengusung kamera depan ganda dengan resolusi 20 megapiksel dan didukung sensor IMX376 dari Sony, V5 Plus diharapkan dapat meneruskan kesuksesan V5 sebagai ponsel selfie terbaik. Pengguna pun akan dimanjakan oleh fitur menarik dalam kamera, seperti fitur bokeh, untuk menghasilkan foto berkualitas. Ponsel premium yang menyasar kelas menengah ini menjadi pesaing yang patut diperhitungkan. Berbeda dengan Vivo, Xiaomi yang baru saja meluncurkan produk terbarunya Redmi 4A masih berfokus menyasar masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Dengan harga 1,5 juta rupiah, Redmi 4A menjadi smartphone pertama yang diproduksi di Indonesia alias made in Indonesia. Xiaomi pun telah menegaskan komitmennya berbisnis di tanah air dengan memenuhi aturan tingkat kandungan dalam negeri yang ditetapkan pemerintah untuk ponsel 4G. Dengan harganya yang sangat terjangkau, Redmi 4A memiliki tampilan elegan dan spesifikasi yang tidak bisa diremehkan. Spesifikasi tersebut diantaranya, layar seluas 5 inci, IPS LCD dengan resolusi 720p yang nyaman untuk dioperasikan, kamera utama 13MP, kamera depan 5MP, serta OS Android 6.0 Marshmallow yang dipadukan dengan prosesor Quad-Core. Dengan berbagai fitur menarik yang dibalut dengan teknologi mutakhir, smartphone asal Cina seperti Vivo dan Xiaomi berusaha mengambil hati masyarakat Indonesia di berbagai kalangan. Terlepas dari kecanggihannya, jika Anda mempertimbangkan untuk membeli, sesuaikanlah dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda. Natyashina, Jakarta.